Intro OMG Apa yang terjadi sob Kok bisa kamu nyemplung ke sungai kayak gitu Tolong Tolongin sobat otan dong Syukurlah sob Paman-paman dari Departemen Kehutanan India Segera datang untuk menolongmu Macan tutul jantan sobat otan ini Usianya 7 tahun teman Ia jatuh ke sumur terbuka di desa Beslar Maharastra, India Barat Si tutul sobat otan ini pun Berhasil dinaikkan ke darat dengan selamat Asal tau saja ya teman Di Fring Davan itu Memang banyak sekali sumur-sumur terbuka Yang seringkali membuat sobat-sobat otan Nyemplung ke dalamnya Hii Sop Sop Kamu ngapain ada di dalam tembok itu Kamu main peta kumpet sama paman regu penyelamat Jangan sob Tubuh kamu itu besar Panjangnya aja 4 meter Nyangkut nanti Tuh kan tuh kan Susah kan jadinya dikeluarkan Terus paman Tarik aja tuh si ular sanca kembangnya Biar gak kenapa dianya Untuk mengevakuasi Satu ekor sanca kembang ini saja Diturunkan sekitar 6 personel regu penyelamat Dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi teman Petugas terpaksa membobol tembok Lantaran ular terus meronta dan bertahan Ah sob Kamu memang susah dibilangin deh sama otan Tapi tenang teman Setelah bergelut selama 2 jam Sobat otan ini pun berhasil dievakuasi Diselamatkan Tuh panjangnya kelihatan kan Keremaks paman petugas Kerem maksimal Untuk sementara Sobat otan yang panjang Ini diserahkan ke badan konservasi sumber daya alam Ular sanca kembang ini Nantinya akan dilepasliarkan ke habitat aslinya Paman Cepat bantu sobat otan ini Kakinya terjepit dan tersangkut di pagar kawat Tuh dengar aja suaranya minta tolong Sampai kayak nangis gitu Ayo paman potong pagar kawatnya Kaki anak rusa tersangkut pagar ini Terjadi di Alberta, Canada teman Namun si paman petani cepat bertindak Hup 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 Pagar kawat ia putuskan Si anak rusa pun bebas berlari menuju induknya Terima kasih ya paman Sudah menyelamatkan sobat otan Lagi dan lagi Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Paman Skip tidak sengaja melihat sobat otan si kucing Kucing itu tenggelam di sungai yang banjir di dekat rumahnya Si paman langsung saja menerjang banjir Dan berusaha menangkap kucing malang yang tenggelam itu Wah, paman keremaks deh Keren maksimal Dan selanjutnya Paman Skip beserta istrinya Nancy Memutuskan membawa kucing itu ke rumah mereka Wah, otan ikut bahagia sob Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu ya Aduh, kalian imut sekali sob Lagi menghangatkan tubuh ya Otan boleh nyempil gak sih di antara kalian? Kenalkan, 3 kangguru sahabat otan hasil penyelamatan Yang ada di suaka kangguru Australia di Alice Spring Ketiga kangguru ini sudah mulai sehat sekarang Setelah dirawat intensif di suaka ini seminggu lamanya Kita kenalan yuk Ada Tommy, kangguru merah kecil Ada Sirena, kangguru pegunungan Dan ada Ruby yang juga seekor kangguru merah Yaudah deh, kalian istirahat lagi aja ya kangguru-kangguru kecil Biar cepet besar kayak otan Kita bisa main bareng deh Hihihihi Mukanya kok pada tegang gitu sih Gelisah banget Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya Habis pada serius gitu Otak jadi takut Walaah Lagi pada tegang ngeliatin burung kesayangannya adu kicau di lomba ini tuh Wah 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 Ini lomba bukan sembarang lomba teman Melainkan lomba tingkat nasional bertajuk BNR Award Acara ini cukup bergensi loh Karena hanya digelar 2 tahun sekali Mudah kayak piala dunia ya Eh tapi piala dunia memang 4 tahun sekali Ketan salah Burung yang dilombakan Mulai dari murai batu sampai anis merah Terus ada pula lovebird Yang sampai sekarang masih dipuncak popularitas Eh perasaan otan kenal nih yang pake topi koboy Oh iya ini kan Kang Ade Sobat kotan dari penghobi lovebird Bandung Wah ikutan juga ya Dapat digantangan nomor berapa Kang? Oh nomor 29 Tuh kan benar lovebirdnya Kang Ade gagal jadi juara Tenang Kang masih ada kesempatan di lomba-lomba berikutnya kok Memang ya lovebird hasil termakannya Kang Ade banyak sekali peminatnya Bukan cuma dari Bandung atau Pulau Jawa saja Melainkan dari seluruh Indonesia Tau kicau korslet Kang Ade juga punya loh Nih kalau yang belum tau Kayak begini kicau korslet Wah 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 Bisa begitu ya Tapi Andalan sekaligus best of the best lovebird disini adalah Jet Li ini Tuh lihat kicauannya Super gacor kan Bayangin aja Si Jet Li ini Sudah belasan kali juara pertama di berbagai lomba tingkat regional hingga nasional Mantap Wah lagi pada camping nih Pas banget nih Soalnya Otan lagi butuh refreshing Loh kok kakak 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 ini malah motong sayur Masa lagi camping masak sayur sih kak Kenapa gak bikin kornet atau sarden aja sih Kan jauh lebih praktis Tapi kan kita gak punya asam Gimana dong Waduh Mana lupa bawa bumbunya lagi Abdul Abdul Ya Dina Tolong carikan pengganti asam dong Eh tunggu bentar ya Waduh Di tengah hutan begini Mana ada warung yang jual bumbu asam dan cuka Terus kita gimana dong kak Hah Kok malah ngambil semut sih Otan jadi bingung Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Hati-hati ya Agen Tangannya digigit Nah kita sudah dapet hasilnya 1,2 teman Artinya Asyum banget Kalau gak percaya Kita bandingkan dengan cairan cuka ini Kalian yang doyan makan bakso atau mpe-mpe Pasti gak asing lagi kan sama cuka yang satu ini Oke Agen Cukup cukannya Saatnya kita masukkan PH digital Angkanya 1,9 teman Jadi cairan Jadi cairan alomon si semut lebih asam dari cuka Wow Kelanjar cairan 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 alomon sendiri asalnya dari perut atau abdomen si semut Bila kita tergigit semut raksasa ini lalu terkena alomon Rasanya seperti terbakar teman Nah kakak-kakak Dimana rasa sayur rasemnya Jadi enak kan berkat si semut Hihihihi Tuh kan makannya pada lahap begitu Ini emang bener enak atau lapar ya Hihihihi Di daerah sungai Wan Kalimantan Timur Para penjaga hutan memang biasa memanfaatkan cairan asam semut ini sebagai penghenti bumbu Tapi hanya dalam keadaan terpaksa saja loh Seperti habis berbekalan bumbu Eh kenapa ini pada berantem Malu dong sama teman-teman di rumah Bukannya kasih contoh yang benar Malah gontok-gontok kan Jadi teman penyebab sobat otan berkaki enam ini berkelahi Lantaran mereka berasal dari koloni yang berbeda Yap meski sama-sama spesies semut besar Namun jika berasal dari sarang atau koloni yang berbeda Ya hasilnya bakalan seperti ini Mereka akan saling menggigit Bahkan sampai salah satunya mati Wah 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 Terus dari mana mereka tahu kalau semut yang lain koloninya atau bukan Jawabannya seperti yang barusan otan bilang Yakni melalui V-ro-mon Udah dong udah stop berantemnya Damaikan jauh lebih indah Ya kan teman Teman otan menangkap sinyal berbahaya nih Tuh benar kan ada ular pucuk yang sedang menekati sarang semut rang-rang Gaswat Gaswat Bisa-bisa si ular akan merusak sarang semut ini teman Prit Di depan ada sarang sobat otan Harap mencari jalur lain Wah tetap gak mau mumpan nih Si ular malah semakin mendekat menuju rumah si rang-rang Walah Belum sempat melintas Si ular sudah dihadang oleh para prajurit semut teman Semut prajurit akan langsung menyerang jika ada gangguan terhadap keberlangsungan sarang mereka Sobat otan ini terkenal sebagai hewan teritorial Alias menjaga wilayahnya dari ancaman Walaupun tubuhnya kecil Tetapi mereka tidak takut terhadap organisme lain yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar Mereka akan menyerang dengan cara masif atau bersama-sama Sehingga ular sebesar ini pun tidak bisa berkutik dibuatnya Saat rang-rang menggigit Ia akan mengeluarkan racun yang dapat menyerang syaraf Sehingga siapapun yang tergigit Akan merasakan efek panas pada gigitan Gigitannya pun sangat kuat teman Lihat saja tuh kulit ular seperti mau lepas Ih serem Syukurlah sob kamu bisa bebas Ayo langsung pergi yang jauh Teman, sebutan lain dari Sobat otan ini adalah Weaver ants alias semut penganyam Mereka membuat sarang dari dedaunan yang dijahit Semut rang-rang memilih tinggal di pohon yang memiliki daun yang lebar atau rimbun Semut pekerja akan menggabungkan beberapa daun Sehingga tercipta ruang yang tertutup Luar biasa Kuat banget kan Sobat-sobat otan ini Setelah itu mereka akan menganyam daun Sehingga bisa menempel satu dengan lainnya Proses menganyam dilakukan di dalam sarang Agar daun tidak mudah lepas teman Kerja sama kalian memang tidak ada duanya deh Sob Cakep Semut rang-rang dapat memangsa serangga yang seratus kali lebih besar daripada tubuhnya Ketika menemukan mangsa Semut-semut lain akan membantu mengempukannya dengan cara menjepit dengan giginya Biasanya mereka tidak akan langsung membawa makanan secara utuh ke dalam sarang teman Mereka akan memotong terlebih dahulu hingga terdapat beberapa bagian Setelah itu barulah mereka akan bahu-membahu membawa potongan itu ke dalam sarang Keren banget kan kerja sama tim ini Otan bangga sama kalian Sob Saat proses evakuasi makanan Biasanya mereka akan mengikuti jalur yang telah mereka buat teman Tapi tidak semulu saat berangkat Saat perjalanan pulang Terkadang mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga Salah satunya ini nih Jalur mereka terputus oleh dua batang pohon yang terpisah Gagal deh kalian bawa makanan ke sarang Sob Sepertinya mereka pantang menyerah teman Lihat yuk apa yang akan mereka lakukan Keren Ternyata mereka membuat jembatan hidup secara vertikal teman Semut yang berada di atas memberi kode untuk membuat jembatan hidup semut Kemudian semut yang berada di bawah Menumpukan diri untuk mencapai dahan yang berada di atas Mirip pancet pinang ya teman Setelah jalur kembali tersambung Mereka langsung membawa potongan makanan ke dalam sarang Cua keep Ketika di alam apapun bisa terjadi teman Salah satunya adalah sarang semut yang terjatuh ke air Pada umumnya semut tidak dapat berenang Tapi mereka memiliki kemampuan sendiri untuk dapat bertahan dengan cara mengambang Cakep Kaki mereka memang tidak didesain untuk dapat melakukan gerakan berenang Seperti sekoranjing Namun mereka akan menggunakan kaki mereka untuk menendang Agar tubuh mereka bergerak Syukurlah beberapa dari kalian berhasil selamat sob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton